Hai hai, selamat datang kembali di Factor Peak Play Station Siapa sih yang gak kenal benda menyenangkan satu ini? Mulai dari anak-anak 2000-an sampai bocil-bocil milenial Saat ini masih banyak banget nih yang memainkan PS ini Mulai dari GTA, Call of Duty, PES Football, dan masih banyak lagi Nah, kali ini kita akan membahas nih bagaimana perkembangan PlayStation dari masa ke masa Tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like-nya, lalu subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya Oke, langsung saja Jadi perjalanan awal Sony PlayStation ini dimulai di tahun 1988 Ketika industri game sedang dikuasai oleh Nintendo dengan produk NES-nya Sebenarnya sampai tahun 1990-an, Sony ini belum mengeluarkan game konsol mereka sendiri Karena Sony dan Nintendo ini masih dalam kontrak kerja sama untuk memproduksi audio chip untuk Nintendo Super NES Di saat yang sama, Sony juga lagi dalam kontrak kerja dengan Philips Untuk mengembangkan CD-ROM yang dianggap mampu bekerja lebih optimal dibanding dengan konsep konfesional pada masa itu Nah, Sony tuh niatnya mau membawa konsep CD-ROM ke dalam produk Super NES dengan nama SuperDisk Tapi sayangnya Nintendo menolak tawaran tersebut karena mereka masih kurang percaya dengan Sony Karena penolakan tersebutlah akhirnya game konsol tersukses sepanjang masa PlayStation ini tercipta Mereka pun mulai memperkenalkan PlayStation dalam acara chess di tahun 1991 Namun sayangnya karena beberapa masalah teknis dan juga fokus Sony yang saat itu masih terpecah ke Sony Music dan juga Sony Pictures Akhirnya PlayStation ini tidak berhasil dirilis secara komersil Bahkan penjualan awalnya saja hanya tidak lebih dari 200 unit saja Nah, setelah melalui berbagai halangan, rintangan, dan juga penolakan Akhirnya Sony pun mulai fokus nih mengerjakan proyek Sony Computer Entertainment CEO Sony pada saat itu menunjukkan Kutaragi untuk menghandle proyek tersebut Sehingga beliau ini dijuluki sebagai bapak PlayStation hingga saat ini Tiga tahun kemudian di tahun 1994 barulah Sony merilis PS pertamanya yang diberi nama perilisannya yaitu The Original PlayStation Atau PlayStation X di Jepang Yang menandakan dimulainya kompetisi konsol game generasi kelima Karena Nintendo juga ikut merilis konsol terbaiknya yaitu Nintendo 64 Beberapa saat setelahnya Nah, dari perilisan pertamanya itu Sony berhasil menjual PSX dengan nilai yang sangat-sangat fantastis Yaitu mencapai 100 juta unit Cukup fantastis bukan? Bagi sebuah konsol game yang baru saja dirilis Keberhasilan tersebut tentunya berasal dari inovasi yang dilakukan Sony Karena mereka untuk pertama kalinya menerapkan format CD ke dalam konsol ciptaannya Berbanding terbalik nih dengan Nintendo yang pada saat itu masih menggunakan format kaset konvensional Yang akhirnya membuat Nintendo 64 ini hanya sanggup terjual tidak lebih dari 32 unit saja Sangat jauh berbeda nih dengan PlayStation yang penjualannya mencapai 100 juta unit Jadi kalian jangan takut ya untuk berinovasi dan juga jangan takut untuk berbeda dengan yang lain Karena bisa jadi perbedaan itu adalah merupakan titik balik yang bisa mengubah hidupmu dan juga sejarah yang ada di dunia ini Oke lanjut Sejak saat itu Sony pun terus mengembangkan PS-nya dari tahun ke tahun Bukan cuma dari segi desain dan kualitasnya saja Namun juga pasti teknologi yang ada di dalamnya pun ikut berkembang dan semakin canggih Oke kita mulai dari devis pertamanya saja Yang tadi sempat kita singgung sedikit nih di awal Yaitu PlayStation 1 PlayStation 1 Atau biasa disebut dengan PlayStation X Atau PlayStation Experimental PS ini dirilis di Jepang pada tanggal 3 Desember 1994 Kemudian di Amerika pada tanggal 9 September 1995 Serta di Eropa pada tanggal 29 September 1995 Nah pada saat perilisan tersebut Masyarakat berbonong-bonong nih Untuk membeli PSX ini Karena game yang disediakan tersimpan menggunakan compactis atau CD Dan memory card yang hanya sebatas 1 MB saja Namun memory card berukuran 1 MB pada saat itu adalah merupakan barang yang cukup mewah Dan bagi yang memilikinya itu diagap cool gitu guys Harganya pun cukup mahal pada saat itu Mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu Kenapa harganya semahal itu padahal cuma 1 MB aja? Ya karena pada saat itu memory card merupakan sebuah inovasi yang masih dianggap baru Nah untuk spesifikasinya PSX ini dibekali dengan 32 bit MIPS Dengan kecepatan 33 MHZ untuk CPU-nya Serta 32 bit R800A dengan kecepatan 33 MHZ untuk GPU-nya Kemudian PSX ini juga dibekali dengan RAM sebesar 2 MB Serta resolusi setajam 640 x 480 Nah untuk mengimput gambarnya PSX ini menggunakan kabel merah putih kuning atau RCA Yang disambungkan ke televisi Pada saat itu sih katanya gambarnya ini lebih baik dibandingkan dengan game konsol manapun Dan PSX ini tersedia dalam 2 warna Yaitu putih untuk versi slim dan juga abu-abu untuk versi lebih tebalnya Di masa itu PSX dijual dengan harga 39.800 yen atau sekitar 360 dolar Atau kalau dikursin ke rupiah sekarang senilai 5,4 juta rupiahan Next, pada awal tahun 2000-an PS2 muncul dengan desain full black Yang membuat pengguna PSX ini berpindah nih Dan juga mengupgrade devisnya ke PS2 Sebenernya PS2 ini sudah diperkenarkan sejak April 1999 di Jepang Tapi mereka baru meluncurkannya pada tanggal 4 Maret tahun 2000 di Jepang Dan juga 26 Oktober tahun 2000 di Amerika Serikat Memang dari segi fisiknya konsol ini terlihat lebih garang dan juga lebih elegan Dibanding dengan versi sebelumnya Namun sebenarnya PS2 ini masih menggunakan metode penginputan gambar yang sama dengan versi sebelumnya Yaitu menggunakan kabel RCA Nah untuk spesifikasinya PS2 mengalami peningkatan menjadi 64-bit Emotion Engine Secepat 299 MHZ untuk CPU-nya Nah untuk GPU-nya itu sudah menggunakan grafik Synthesizer secepat 147 MHZ Dengan RAM sebesar 32 MB serta VRAM sebesar 2 MB Resolusi PS2 juga sudah menggunakan LCD 480 x 272 dengan penyimpanan game yang diupgrade menjadi DVD Memory card yang tersedia juga mengalami peningkatan space hingga 8 MB Bukan cuma itu aja PS2 juga bisa dimainkan dengan atau tanpa kaset menggunakan perangkat hard disk Nah untuk harganya sendiri PS2 pertama kali dirilis dengan harga sebesar 299 USD Pada masa itu atau sekitar 4,5 jutaan jika dikurs dengan rupiah sekarang Next PS3 PS3 ini diperkenalkan secara resmi pada tanggal 16 Mei 2005 di Electronic Entertainment Expo Atau yang lebih dikenal dengan E3 Namun baru dirilis secara resmi pada tanggal 11 November 2006 di Jepang Dan 17 November 2006 di Amerika Utara, Hong Kong dan juga Taiwan Serta 7 Maret 2007 di kawasan Eropa PS3 ini memiliki 2 series yaitu Basic dan Premium atau Platinum Spesifikasinya pun melesat jauh dari 2 versi sebelumnya PS3 ini sudah diperkuat dengan sistem CPU 6 Core Cell secepat 3,2GHz Nah untuk GPU-nya ini sudah menggunakan Reality Synthesizer secepat 500MHz Dan dibekali RAM sebesar 256MB XDR secepat 3,2GHz Serta VRAM sebesar 256MB GDDR3 secepat 700GHz Nah fitur baru yang ada di generasi ini yaitu Stick Controller yang sudah wireless PlayStation ini juga menyediakan tampilan menu yang sedikit lebih rumit daripada 2 versi sebelumnya Selain Stick Wireless tadi, ada juga teknologi terbaru yang digunakan oleh PS3 Yaitu Cell Processor untuk mengoptimalkan floating point seperti halnya yang ada pada desktop-desktop pada umumnya PS3 ini dibekali dengan GPU yang bekerja sama dengan Nvidia Namun setelah peluncuran perdananya terdapat satu kelemahan yang ada di PS3 ini Kelemahan itu dikenal dengan nama Yelot atau Yellow Light of Gel Di mana mesin akan mengalami overheat saat lampu kuning menyala dan konsol akan mati Dan ketika mati ya harus direparasi Harga rilis pertamanya berkisar di 599 USD atau sekitar 9 juta rupiah Namun produksi PS3 ini resmi dihentikan di Jepang pada 29 Mei 2017 Next, PS4 Pada saat gamer ini sedang puas-puasnya nih main PS3 Sony malah membuat gebrakan baru dengan meluncurkan PS versi terbarunya Yaitu PlayStation generasi keempat PS4 ini dirilis pertama kali di Amerika pada tanggal 15 November 2013 Dan juga di Eropa pada tanggal 9 Februari 2014 Berbeda nih dengan 3 seri sebelumnya Yang pertama kali dirilis di Jepang Kemudian baru di tempat lain Namun pada PS4 ini di Jepangnya malah ketinggalan guys PS4 ini baru dirilis di Jepang pada tanggal 22 Februari 2014 Di pasaran PS4 ini bersaing ketat dengan para kompetitornya Yaitu seperti Xbox One dan juga Wii U Sebenarnya fitur-fitur di PS4 ini masih sama dengan generasi sebelumnya Cuma ada tambahan yang berguna untuk mengarahkan kursor Dan untuk spesifikasinya PS4 ini diperkuat oleh quad-core team roller Secepat 3GHz untuk CPU-nya Dan AMD HD 7670 Secepat 1GHz A10 APU untuk GPU-nya Selain itu PS4 juga diperkuat dengan RAM sebesar 8GB Dan juga VRAM sebesar 1GB Media penyimpanan yang digunakan di PS4 ini sudah menggunakan hard disk Sementara controller di PS4 masih sama menggunakan fitur wireless Tapi dengan tambahan touchpad yang berguna untuk mengarahkan kursor Media penyimpanannya juga menggunakan Blu-ray disk Yang tersedia juga semakin besar Yang tersedia dengan kapasitas penyimpanan yang semakin besar Mencapai 1TB Nah kalau soal grafisnya kalian nggak perlu meragukan lagi lah ya Dengan spesifikasi segar itu PS4 ini memiliki fitur virtual reality Dan PS4 ini dibanderol dengan harga mulai dari 40.000 yen di Jepang Atau sekitar 4 jutaan Next dan ini yang terakhir PlayStation 5 atau PS5 Setelah 7 tahun hiatus Akhirnya Sony merilis kembali generasi kelima PlayStation Pada Juni 2020 lalu Dari segi desainnya PS5 ini tampak seperti PC desktop modern Yang memiliki eksterior berwarna putih dan juga kotak hitam di tengahnya Jadi seperti dibungkus gitu guys Kombinasi ini senada dengan tick controller PS5 Kombinasi ini senada dengan controller PS5 DualSense Yang sebelumnya telah diperkenalkan pada April 2020 lalu Dari segi performanya PS5 ini sudah menggunakan prosesor central 3.5GHz 8-core AMD Zen 2 central processor Serta 2.23GHz graphic processing unit berdasarkan AMDS RDNA architecture Kemudian ada juga RAM sebesar 16GB dan 825GB solid state hard drive Solid state drive ini terdiri dari memori yang mirip dengan dalam stick di Amerika Serikat Memori ini diklaim lebih cepat daripada hard drive yang standar digunakan di PS4 Sony juga meluncurkan konsol PS5 dalam dua edisi Yaitu PS5 Regular dan PS5 Digital Edition Bedanya apa sih? Perbedaan utamanya terletak pada pembaca piringan Blu-ray-nya Kalau di PS5 Regular itu ada pembaca piringan Blu-ray-nya Sementara kalau di PS5 Digital Edition itu nggak ada Harga PS5 versi standarnya itu berkisar di 500 dolar AS atau sekitar 7,3 juta rupiah Nah dari 5 versi PS yang tadi udah aku ceritain Mana nih versi PS yang menjadi favorit kalian? Buat yang tanya PS6 itu keluar kapan? Kabarnya Sony akan mengeluarkan PS6 di tahun 2027 mendatang Atau 7 tahun setelah peluncuran PS generasi kelima Oke guys, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini Buat kalian yang punya ide-ide baru buat kita bahas Boleh banget nih buat komen di bawah Atau kalian bisa kirim request kalian ke VectorPicOfficial.gmail.com Jangan lupa buat follow sosial media kita ini And thank you for watching See ya!